Putra Presiden terpilih Prabowo Subianto, Ragowo Hadi Prasetyo Jojo Hadi Kusumu alias Didit Hadi Prasetyo diketahui turut mendesain tema acara pelantikan sang ayah. Adapun, Didit sendiri terpantau hadir pada geladi bersih persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlement, Senaya, Jakarta Pusat. Bulsani juga menyebut hari ini telah dilakukan geladi bersih untuk persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Masa Bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Menurutnya, persiapan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal NPR dan berbagai lembaga terkait dinilai memuaskan dan diharapkan dapat berjalan lancar. Dia pun menyebutkan, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka banyak menanyakan tentang persiapan besok dan mengharapkan acara berjalan dengan sederhana. Sebagaimana diketahui, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi dan Wapres Maruf Amin akan berakhir dalam kurung sehari lagi dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029 akan digelar Minggu 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka telah ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan Presiden atau Pilpres tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum KPWRI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!